Hey guys, welcome back to Vins Predator Fizz Bali bersama saya Ivan Jadi di video kali ini kita ada di rumah salah satu penghobi guys ya Jadi beliau ini adalah salah satu penghobi yang dimana mendapatkan juara di DCC Ledberg kedua kemarin Tuchana Auranti dan Chana Pupulcan Jadi seperti apa keseruannya dan seperti apa ikan-ikan berkualitas yang dimiliki oleh beliau Langsung saja kita kembali ke kontennya guys ya Oke guys, jadi kita udah sampai di rumahnya nih Jadi kita panggil aja langsung belinya ya guys Halo Bli, selamat malam Selamat malam Aduh, sering mengganggu ini, apa kabar? Silahkan masuk Kita bersama Bli Fitro Bli Fitro guys ya Jadi sekarang kita bakal grebek ikan-ikan yang bagus-bagus banget Dan sang juara Auranti dan Pulucera juga beliau Jadi kita mau lihat Selain itu disini juga banyak banget Ada ikan-ikan tidak Chana aja Ada pig bus juga Ada arowana Jadi kita bakal coba review satu-satu bria Oke Bli, bagian sini ada Chana dan juga ada pig bus guys Dan disini ada Chana dan ada arowana juga Jadi mungkin disini ada progres-progresan Maru ya Bli ya? Iya Maru apa aja nih Bli? Ada maru varian red sama yellow Varian red sama yellow Iya Wah disini di atas itu? Itu red bar itu Red bar itu Di kanannya ada? Yang sebelahnya progresan Progresan Iya, udah 20 itu 20 sentian Disini ada Wah ini tampaknya varian red juga ya Bli ya? Red apa ini? Sampit ya Oh red sampit Wah munanya juga udah lumayan ya Bli ya? Iya Di sini di ukuran? Itu ukurannya nggak sih lah 25-26-an ya 25-26 Iya Dan ini nih yang pekat banget nih ada Itu YS YS Waduh Ablinya emang suka di indoor gini ya Bli ya? Di treatmentnya Indoor ada juga Di outdoor juga ada Waduh Jadi kita mungkin bisa lihat disini warna airnya lumayan gelap Bli ya Iya Lagi inggutan warnanya Oh ini lagi treatment warna ya Biasanya putih semua airnya Oh gitu Biasanya air bening? Iya Sekarang ini lagi air Air buta Air buta Tapi emang kita lihat hasilnya juga warnanya dan juga bunganya bernaik seiringan nanti Ya moga-moga Semoga jadi angkapan Semoga jadi angkapan Memang-mengang Keren-keren banget ikannya disini guys ya Kita lanjut nih yang kebawah nih Disini ada tank mega tank ini guys ya besar banget Disini ada beberapa ikan predator khususnya ikan pibas ya Bli ya? Iya Dan disini warna pibas ini warna pibas apa nih? kok warnanya bagus banget nih Itu mono itu Oh ini mono Tapi warnanya merah banget loh di bawahnya Itu udah bapak-bapak soalnya Oh gitu Udah tuai kan ya gitu ya Itu belum lama dapet itu baru gak ada satu minggu Gak ada satu minggu? Iya ceritanya dapet itu ini dilepas sama owner sebelumnya Iya Yang perempuan mati dia gitu Oh gitu berarti ini pekasi breeding ya Bli ya? Iya udah 4 kali katanya Oh pantes juga ya warnanya juga udah Ibaratnya ini ikan lagi birahi jadi warnanya udah keluar guys Udah mateng banget gitu ya Bli ya Nah selain ada pibas monokulus selain itu ada pibas apa aja nih? Teme Teme Oh iya ini ada teme guys Ini teme di ukuran kurang lebih berapa ini Bli? 30 30 kurang ya? Iya Ada 28 ada Bli ya? Iya ada 28 ada Ini kalau ini sih 30 ini Ada 28 dan ada 30 Ada 2 ekor temensis guys ya Selain monokulus ini ada 1, 2, 3 Juga ada temensis Dan ini ukurannya juga lumayan besar warnanya juga bagus Markingnya juga udah kelihatan dia Iya Bar-bar nya itu Dan disini ada ikan apanya Bli? Itu jenisnya gak tau Soalnya baru masuk aku ada Baru masuk Tapi menurut saya nih rasanya ini kayak ada Calberry nya juga ada monokulus nya juga mungkin Siapa tau dia hybrid atau mungkin Mono apa namanya Calberry nya ada emang barang Soalnya coraknya kok belum pernah lihat Iya Sekarang emang varian dari Bibas itu di Indonesia apa yang gak bisa diciptain semua disilang-silang Emang hybrid sih tapi emang warnanya juga bagus beli ya Iya senang warnanya Iya saya juga liatnya Wah Apa ya Spider Calberry ada namanya sekarang banyak 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 banget Wah ada yang markingnya dan emang sih beda keren-keren banget lah varian-varian yang baru Selain ada ikan-ikan bebas disini Wah nepaknya ada arowana juga Bli ya Iya Ini arowana Ini arowana apa Bli? SR Waduh SR digabung guys Ini warnanya merah banget Bli Ini dah kip dah lama Bli? Itu kipnya dari Baby itu Dari Baby? Iya Wow Dari Baby ukuran kira-kira? Dari ukuran 10 cm 10 cm Wow sekarang sampai ukuran 30-an ada ya? 30-an ini 30-an itu kipnya berapa lama Bli? Nah saya ini gak tau soalnya arowana jadi ingin belajar nih Udah tahun lebih satu tahun setengah lagi Satu tahun setengah? Iya Wow guys satu tahun setengah bisa dari ukuran 10 cm nambah 20 cm sampai jadi ukuran 30 cm Dan ini gak apa-apa Bli digabung sama ikan predator lainnya Biasanya kan arowana tuh disendiriin Ini karena mahal jadi harus dikip saat ini digabungin Gimana ceritanya nih soalnya berani menggabungin ya Bli? Soalnya gak ada tempat jadi Sultan bebas guys ya Jadi niket saja dimasukin tapi ya liat-liat di temen-temen lain kan Emang biasanya kan arowana sama bebas kan gitu ya Tapi ya sering bertengkar jailan dia Itu sampai hancur gitu ya Ya ini ya ada luka ya Bli ya sedikit ya Cuma warnanya tetap merah loh Keren ya? Itu tanpa treatment itu Tanpa treatment? Ya kemarin kan ambil baby 5 ekor 5 ekor? Terus yang 2 ekor saya itu eksperimen apa warna Oh warna Jadi ya itu di ukuran 14 cm 14 cm itu udah mulai saya tanning Udah 14 cm dari tanning yang ini? Kalau yang ini malah tanpa tanning Iya tanpa tanning Ada perbedaan gak Bli? Banyak sekali perbedaan Ada sih ikannya ada Ada? Nanti kita coba lihat ya guys ya Gimana perbedaannya sekalian belajar arowana itu seperti apa guys Nah ini guys ada satu ikan yang dari tadi saya baru datang ini bilang Wah ini apa besar banget nih Ternyata auranti guys Ini aurantinya ukuran berapa nih Bli? Kok besar banget loh Itu ukurannya gak salah 40 cm itu sekurang pokletnya Ini 40 cm dan kepalanya itu udah kayak Udah tumor-tumornya itu keluar loh Kalau mengenai ikan auranti yang dengan kepala tumor-tumor itu Biasanya udah menandakan bahwa ikan ini sudah tua banget ya Lian Iya biasanya itu Wow ini udah di keep lama Bli? Udah lama kalau yang auranti Auranti ini waduh Udah ada sampai beberapa bulan tahunan Mungkin satu tahun setengah Satu tahun setengah guys Lebih banget Gak jalan lebih Berarti ini ada salah satu ikan pertama ya Bliya kalau cana ya? Iya auranti pertama ya Wow sampai sebesar ini dan bisa di konten sama bebas guys Ini mungkin jadi salah satu inovasi baru ya Mungkin coba kita bakal coba nanti tankmate sama ikan-ikan bebas lah Cuma asal-asalan gitu Tapi ini ikannya emang gimana ya? Keren banget Kita lihat wujh medak loh Wujh tetap bisa jaga mental dia Mentalnya ikan ini udah munci Oh gitu Jadi tetap mau bisa berinteraksi walaupun bareng temen-temen Karena kan saya ini pemula jadi coba Saya coba biasanya kan beli Ini kan baru masuk nih di tank Kita sekat nih Nah mentalnya tuh bisa berpengaruh Jadi dia hilang mental seperti itu dan sebagainya Tapi ini bisa di tankmate dan dia bisa galak loh Nah malah prediksi saya juga itu Paling mentalnya ntar hilang Hilang Biasanya Paling mendekat ikut tangan gitu aja ya Biasanya gitu Tapi ini malah tuh Ini bisa flaring Cuma gak bisa mangat ini Oh gitu ya Tua di sini itu Kan udah keriput dia udah Ini udah tuh keriput-keriput gitu guys Udah lanjut usia deh ini Oke kita tinggal di sebelah sini Kita coba di belakang sini ya beli ya Kita mau lihat ada apa aja di sini Kita pindah sedikit Nah di sini ada apa ini beli Di tank pertama ini Nah itu arwana Arwana lagi guys Ini super red lagi beli Iya Waduh super red lagi loh Ini lebih besar lagi ya beli ya Lebih besar Lebih besar Empat puluh lah gak salah Empat puluh senti Ini Apa lebih gak tau ya Ini saudaranya yang ini Nah ini dapetnya size 25 beli Tapi ikan ini pas karakternya jelek Mental Jadi sering stress dia kalau arwana Kebanyakan sering stress Berarti lagi di tanning ini ya Proses tanningan Wah seperti itu guys Oke kita dari arwana Kita pindah ke bawah nih Nah di sini ada ikan apa nih beli Wah ini gak asing lagi nih Pasti ini adalah maru ya beli ya Iya pasti Ini maru apa ini beli Rebellnya Kayak YS beli Oh ini YS Wow ini tapi YSnya bunganya banyak banget loh guys Ini warnanya sudah naik juga Bunganya bagus banget Dan bar nya juga tegas tuh ya beli ya Iya tegas Wah keren banget nih Tapi emang mental juga josh banget ya beli ya Wih asik loh kalau kita main-mainin ikan kayak gini ini guys Kita lanjut nih beli Di atasnya ada ikan cana apa ini Cana auranti ya Asalnya ini sih agak asing ini Sama kontes kemarin Asalnya ada ini beli ya Aduh ini dia loh guys Ini sang Apa ya Sang juara dengan Keindahan fin dan ekor yang sangat lebar dan gondrong beli Bener gondrong banget Ini warnanya jauh lebih jadi beli ya Kayak kemarin di kontes udah kuning udah biru Disini loh nama orange namanya Malah kalau kemarin saya bawa kontes itu Lihat ikannya lagi drop Oh lagi drop guys Malah kaget saya kalau dapat poin bisa naikin Gimana ya Ikan lagi drop aja juara Biasa kok lagi kayak gini Cuma mentalnya sih Mentalnya ya Saya lihat ikan itu mental dulu Oh bener-bener Karena adaptasi di lomba itu paling tinggi beli ya Iya adaptasi Kalau yang lain sebetulnya ngikut aja Ngikut aja ya Kalau dia sang dia mentalnya naik Pasti warna sebetulnya lebih naik lagi ya beli ya Jadi kayak gitu guys Salah satu ilmu yang diberikan sama Beli Petroni gitu guys Jadi kalau kalian ingin bawa Cana kalian ke lomba Salah satu hal yang paling penting itu Itu adalah mental Baunya poinnya Kan gede 30 ya Kalau poinnya yang lain Ikannya bagus Adaptasinya kurang Bojo Gimana mau tampil beli ya Ini lama Lama tapi ikannya tetep aja kecil Nah Kalau boleh tahu nih Kok bisa gondrong ini Treatmentnya gimana Nah ini Kalau saya lihat dari gen Oh dari gen Ya dari owner sebelumnya juga Juga seperti ini gitu Oh gitu Berarti sudah Dia sudah ada bakat Dimana ikan ini bakal Gondrong seperti ini ya Iya Ini kita bisa lihat ini Badan Sama pinnya 3 pinnya loh Wala Bener banget loh Emang mantap banget Oke Di bawah ini ada Cana juga nih Cana apa ini beli Ini YS Oh YS Ini yang paling lama ini Oh ini yang paling lama Ini bar Ini lumayan juga loh Bar di bunga-bunganya ini banyak banget Tuh Lihat guys Wih Ini lagi treatment juga ya Berarti ya beli ya Lagi treatment Nah Kalau boleh tahu ini Beli treatment Tapi tanpa ada substrat Beli itu Beli pengaruh atau tidak sebenarnya Pengaruh Pengaruh ya Kalau boleh tahu pengaruhnya Apa itu Tergantung kita larinya ke mana gitu Oh Misalnya kalau saya treatment Apa Air butek Air butek Enggak saya kasih sutrap Soalnya kan kewarna dia Oh kewarna Kewarna Jadi bisa Gimana ya Biar Pantulan Dapet cahaya Bisa mantul ke ikannya Oh Jadi Cepat Gimana ya Cepat treatmentnya Oh gitu Ya bener-bener Berarti kalau ada substrat Mungkin dia Kepantulnya Enggak Dia terbilaskan Ya tergantung ikannya Kalau ikannya Apa Mentalnya kurang Biasanya saya kasih Subtrap Tapi dikit Oh tapi dikit Biar dia merasa nyaman Ah bener-bener Karena Substrat itu kan Biar dia nyaman Dan Apa namanya Percayaan diri Oh ini lagi di alam mungkin Jadi dia Gampang dia Tidak Beradastasinya Dapet ilmu lagi Ini guys Ya sama-sama Belajar Malah saya Pengen belajar Saya tidak mengerti Cana Kalau YS-YS Saya kurang Bisa gitu ya Waranya kuning banget Ini Ya kuning Wih Ini kalau diangkat Ke putih Waduh Ini mah Kuning banget Ini loh Iya Cuma Ini kan kemarin Lama saya treatment Bunga Tapi gak naik-naik Timang ikannya itu Arah kewarna Arah kewarna Tapi bingungannya Cuma dapet apa Dua bunga aja Saya treatment Bunga Nah ini Ini ada Tank kecil guys Ini kita lihat disini Nah ini ada tank kecil nih guys Tank kecil ini ada Cana apa nih Itu aurantivo chill Aurantivo chill Aurantivo chill Wih Wih Tapi barnya kok semuanya Pool ini Wow Ini istimewa Bener Ini istimewa Seumur-umur saya Ngedatangin aurantivo Saya 50-50 Yang nyari kesini Eh yang dapetnya gini Saya gak pernah Loh Wah ini Keren banget loh Ini Wih Ini emang Bakat dari Ikan aurantivo Ini emang Bar ini istimewa Ya emang Gennya Gennya Ya belia Ini keren banget loh Sumpah Bukanya Bersih ini Bersih Ya bener banget guys Kita bisa lihat disini Emang barnya itu Satu sama lainnya itu Nyaris nyatu Iya Wow Nyatu dan warnanya itu emang Bersih gitu Warnanya kuning Bersih itu Kalau emang nyari yang kayak gini Mas Ribu satu Iya Mumpung Pasrak Kok bagus Barnya Istilahnya bersih gitu Ya udah Baru dua harian gak salah itu Baru bisa Klereng Biasanya Biasanya mojo di bawah itu Udah Mungkin dia pengawas Penguasaan tanknya Mungkin gak dapat dia Seperti itu Wah Ini berarti emang dari Bibas Lalu ada Maru Aurantivo Bak Dan sekarang Aurantivo Yang kecil Tapi kualitasnya bagus banget Dan treatment Jadi selain disini Ada lagi Bli? Ada sih Ada lagi Waduh Penasaran kita bakal lihat ini Pertama sih saya pengen lihat yang tadi Ehm Saudaranya dari yang ini nih Oh ya Oke Kita bakal lihat itu Dan juga Lihat ikan ikan Channel lainnya dari Bli Ya langsung saja Kita ke tempat Oke Hai guys Jadi sekian aja video kali ini Part 1 Dan kita lanjut ke part 2 Dimana Bakal ada koleksi ngeri dari Bli Pitro guys ya Penasaran itu apa? Itu adalah Cana Barka Wow Ini bagus banget Jadi Seperti apa keseruannya Kita lanjutkan ke Konten selanjutnya Jangan lupa Di like, comment, and subscribe Thank you for watching Dan Saya pamit unduri Terima kasih dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax